Selamat malam para pemisah tim ke-108, jumpa kembali dengan saya, Dalun Suta Galung. Seperti biasa, saya dibantu dengan kru-kru, Iski Sebtian, Gudung, Aisyah, dan Imelda. Para pemisah tim ke-108, malam ini, kita bicara soal, bicara-bicara kita bicara soal masalah kemauan. Banyak orang berpikir, apa itu kemauan? Berapa besarnya kemauan itu? Berapa artinya kemauan itu? Kenapa mesti ada kemauan? Jangan lupa, konten kita, di-subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa kembali di konten-konten berikutnya, di bincang-bincang kita, yang berikutnya. Salam sejahtera dari kami, tim ke-108, Assalamualaikum, sampai jumpa kembali, shalom. Jadi kemauan adalah kendak merupakan dasar untuk mempelajari beberapa hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan lainnya. Kemauan juga merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk mengerjakan suatu hal dalam kehidupan nyata. Kemauan merupakan tenaga penggerak yang berasal dalam diri. Dorongan dapat juga dikatakan sebagai kendak terarah pada tujuan-tujuan tertentu. Jadi para pemisah tim ke-108, jangan lupa bahwa kunci dari kesuksesan kita adalah kemauan yang tinggi. Karena dengan adanya kemauan kita dibahas, itu mendorong diri kita, semua energi kita, membentuk suatu kesatuan di dalam mewujudkan satu tujuan. Tapi jangan lupa tetap kita berserah pada Tuhan. Kita berdoa untuk mendorong pekerjaan, usaha kita. Karena tidak ada kekuatan yang besar dari kekuatan yang dari Tuhan. Kita manusia punya rencana, tetapi semuanya Tuhan menentukan. Tapi, kebawaan yang tinggi, kebawaan yang kuat, itu akan membawa kunci keberhasilan. Walaupun itu tidak menjadi kunci yang utama, tapi mendorong keberhasilan itu sendiri. Jadi para pemisah tim ke-108, sampai jumpa kembali dengan konten-konten berikutnya. Itulah sangat besar bagaimana kemauan itu harus ada. Karena kemauan juga berfungsi sebagai unifikator atau pembersatu dari semua tingkah laku manusia. Dan mengkoordinasikan segenap fungsi kejiwa menjadi bentuk kerjasama yang subal, serta harmonis. Karena dengan adanya kemauan, maka fungsi dari jiwa kita, semuanya bersatu. Untuk mewujudkan kemauan itu, kita mengalami kegagalan, jangan langsung tetap, merasa kecil hati. Terus semangat, terus wujudkan, terus berjuang, mengulang kembali. Ketika kita mengulang kembali, tidak ada salahnya. Karena namanya kita mencoba, dan kurang berhasil itu, jangan menjadi kita putasa. Tapi itu menjadi doangan kita. Dan terus kemauan kita kita olah, kemauan kita kita kewujudkan dengan semangat yang terus menerus. Tidak berhenti untuk meningkatkan kemauan yang tinggi. Salah satu kunci agar kamu bisa menggapai mimpimu adalah dengan terus menerus. Melakuannya tanpa henti. Bukan berarti juga kamu tidak boleh istirahat. Tapi kemauan yang tinggi, yang harus berbarangkan dengan ketekunan. Makanya, lalu apa yang menurutmu bisa menjadi jelas jalan untuk mendapatkan keinginanmu. Wujudkan dengan kemauanmu yang tinggi. Jadi, kemauan itu adalah kunci dari sukses dari kita. Tanpa adanya kemauan yang keras, kamu tidak akan berhasil. Kita tidak akan berhasil tanpa kemauannya keras. Jadi, kemauan itu adalah hal yang nyata. Ada kesungguhan hati. Sebaliknya hal ini tidak ada di dalam keinginan. Di dalam kemauan ada tindakan nyata. Tapi, keinginan yang ada hanyalah angan-angan semata. Di dalam kemauan menghasilkan pencapaian. Karena kita kemauannya apa? Kita harus mendapatkan target itu. Kita harus capai target itu. Tetapi, kalau keinginan tidak menghasilkan apa-apa. Karena tidak ada tindakan apa-apa. Kalau dalam kemauan semangat tetap optimal. Sedangkan keinginan, ya tetap ada semangat. Namun, tak optimal. Itulah bedanya kemauan dengan keinginan. Jadi, para pemisah tim keterserapan. Kalau kemauan itu berbeda dengan keinginan. Kemauan diikuti dengan tindakan nyata. Nah, kemauannya mau apa dia? Nah, tindakannya nyata. Tapi, kalau keinginan adalah ketertarikan terhadap sesuatu. Tetapi, tidak diikuti tindakan nyata. Itu bedanya kemauan dengan keinginan. Nah, kita akan paparkan perbedaan-perbedaan kemauan dan keinginan ini. Tahu masalah kemauan. Kemauan adalah janji kepada diri sendiri yang memberikan kekuatan yang sangat besar. Sebuah kekuatan yang dimiliki setiap manusia. Membantunya menjadi seorang pemenang. Yang mengalahkan ego. Dan mendorong impiannya menjadi kenyataan. Jadi, kemauan itu yang mendorong kita menjadi kenyataan. Mendorong egonya. Sebuah impian besar. Janji kepada diri kita sendiri. Itulah kemauan. Dengan adanya kemauan, maka mendorong ego kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ingat, kemauan itu beda dengan keinginan, ya. Lemauan itu beda dengan kemauan.